Terima kasih. 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 Ya Muhammad Inna kasatuni panjenengan Lataswilu Ikutya wongkang nepung Sopo panjenengan Arrohimah ing sana Watahmilu Lananggung Sopo panjenengan Alkalla Ing wongkang Apa Sopo panjenengan Sopo panjenengan Bangung Sopo panjenengan Alkalla ing wongkang rapas Ing wongkang rapas Doa atas Lananggung Nurungi Sopo panjenengan Arrohimah ing wongkang Sopo panjenengan Bagaimana 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 Terima kasih. 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 negara Arab sampai ke Mekah dan dia kehabisan bekal maka dia ikut konvoy ikut konvoy, ikut rombongan dagang ngampung ngampung kendaraan, ngampung mangani sudah menjadi tradisi zaman itu kalau ada orang ngampung kalau gak bisa bayar maka dia dijual sebagai buddha ijuli ngampung maka jadilah Fimion menjadi buddha yang dijual berikan kemudian ketika sampai di Mekah, ternyata Muhammad belum ada Muhammad belum lahir kemudian Fimion kenal sama kenal sama warakwa bin Naufa jadi warakwa ini ambil banyak faedah dari mempelajari Alkitab Injil dari Fimion ini kemudian Fimion dijual belikan sampai akhirnya dibeli oleh orang Yaman jika dia tinggal di Yaman di Najron Najron sekarang ikut Saudi walaupun dan ini wilayah Yaman Najron nah di Najron ada seorang raja yang beragama Yahudi namanya Abu Muas sementara orang Najron yang kalau yang banyak orang penyembah berhala penyembah apa namanya apa namanya menyembah kayu-kayuan termasuk nyembah kayu kurma disembah maka Fimion ini mengagumkan mengapa mengagumkan karena kekuatan Fimion ini melebihi budak-budak biasa yang akhirnya yang di yang di dari Fimion ini majikannya punya anak kecil perempuan yang buta donanetra maka sama Fimion diobati sembuh jadi tampak terkagum-kagum ini gak sembarang budak kok bisa menyembuhkan anak yang donanetra ya karena ini karena kramati dia seorang pendeta Kristen seperti Nabi Isa alaihissalam tukang namban maka Fimion mengatakan kepada majikannya ketika kamu kok punya kelebihan ini dari mana ya karena dia menyembah Tuhan tidak menyembah berhala tidak menyembah pohon korma sekarang korma yang kamu sembah sekarang roboh sekarang dia bilang saya roboh korma kamu sembah sembah gitu lho roboh itu nanti baik akhirnya banyak orang yang masuk Kristen banyak orang yang masuk Kristen akhirnya pun Raja Bunuas marah karena di Najron banyak orang masuk Kristen maka Raja Bunuas mengharuskan mereka kembali kepada agama majusi atau balik kepada agama Yahudi kayak agamanya dia Yahudi makanya di surah sampai sekarang masih ada peninggalan Yahudi dimana Yahudi ini lambangnya yang paling terkenal adalah lambang bintang segi 6 sekarang di surah masih banyak rumah-rumah yang angin-anginnya itu dintari segi 6 kemudian banyak orang yang keluarganya Fimion ini termasuk di bakar hidup-hidup keluarga juraganya Fimion di bakar hidup-hidup karena bertahan ke agama Nasroni gak mau kembali ke Majudi dan gak mau kembali ke Yahudi nah ketika orang-orang Nasroni sangat-sangat disiksa sama rajanya maka diantara mereka lari nyebrang nyebrang Laut Merah ke kerajaan Habasha kerajaan Nabisinia disana ada Raja Najasyi Raja Negus Raja Najasyi kemudian mereka minta tolong kepada Raja Najasyi akhirnya Najasyi mengirimkan bala tentara untuk menaklukan siapa namanya Raja Abu Nuas tentara yang dikirimkan oleh Raja Najasyi ini dipimpin oleh dua orang Panglima yaitu Panglima Aryat dan diwakili oleh Panglima Abroha dan sukses karena memang Raja Najasyi ini Raja yang Kristen taat sekali jadi menolong kepada rakyat yang masuk Kristen di Najeron itu maka akhirnya jatuhlah Raja Abu Nuas kerajaannya habis dan sekarang dikuasai oleh tentaranya Raja Negus yang dipimpin oleh Panglima Aryat kiri-kiri antara Abroha sama Aryat ini ada sentimen Abroha merasa lebih lebih hebat daripada Aryat tapi mengapa yang dijadikan sebagai Panglima dia hanya sebagai wakil maka akhirnya Abroha ini ingin menyingkirkan Aryat maka akhirnya Abroha dengan Aryat ini perang perang tanding satu lawan satu ternyata dalam perang tanding Abroha kalah bukan Aryat yang kalah ketika Abroha itu kalah ia tahu-tahu buddhanya Abroha menikam Panglima Aryat dari belakang sehingga Aryat mati bukan mati kalah oleh Abroha tapi matikan ditusuk oleh pembantunya Panglima Abroha maka praktislah akhirnya Yaman dikuasai oleh Sabah Abroha dan kurang ajarnya Abroha ini lama-lama mengangkat dia sebagai raja gak mau tunduk lagi kepada Raja Negus Raja Abyssinia Abasa gak mau tunduk dan dia dengan ganti dengan kejam dia memaksakan agama Kristen berlaku di di Yaman sehingga dia sangat kecewa karena orang Arab walaupun sudah jahiliyah walaupun sudah tidak lagi kayak ajaran Ibrahim yang Hanif tapi tradisi haji tetap mereka laksanakan setiap bulan Ijah mereka haji ke Baitullah akhirnya Raja Abroha mempunyai ide dia bikin bikin gereja yang besar di Son'a dengan harapan orang-orang Yaman gak usah haji ke Mekah gak usah haji ke Baitullah tapi hajilah ke gereja dia di Son'a ternyata ide dia gak bayu melawan singi-singi gereja ini maka marah dia nah ketika dia muncak amarahnya maka dia dengan gagahnya antara yang dulu dia pakai untuk menaklukkan Raja Abu Nuas sekarang dipakai lagi untuk menaklukkan Mekah berangkatlah Abraham menuju Mekah dengan tentara gajahnya itu jadi asal api ini kari-kari menggok asal api tapi kari-kari menggok asal dia kan nulungnya orang-orang yang madlum di dolimi sama Abun Numas sementara ketika rakyat Najron dibantai sama Abun Numas maka Fimion terus menyingkir dan konon dia kembali lagi ke Romawi Timur maka sampai sekarang di Najron masih ada gereja kuno masih ada dan hebatnya kerajaan masih merawat gereja kuno peninggalan zaman kuno yang ada di Najron karena ini dianggap barang antik barang bersejar yang perlu diamankan jadi kita ini sangat kecewa peninggalan gereja diamankan sementara peninggalan gereja nabi dihancurin semuanya berapa yang dihancurin rumah Khadijah dihancurin sekarang yang masih belum dihancurkan itu rumah Rasulullah rumah Sayyidah Aminah rumah tempat lahirnya kanjian nabi yang masih ada sekarang yang lain dah habis sudah dulu kanjian nabi ketika masih ada sukulel sukulel itu diantara awal-awal kanjian nabi jadi nabi itu kecuali beliau melihat ruqiyah rukiyah sholihah nabi juga mempunyai irhasod irhasod itu mujijat seseorang nabi ketika dia masih belum jadi nabi jadi hal-hal yang aneh sebelum dia dilantik menjadi nabi maka diantara irhasodnya kanjian nabi itu adalah ada sebuah batu kalau nabi di situ menyampaikan salam salam alaikum ya Rasulullah salam alaikum ya Nabi Allah kanjian nabi diberi nama gang batu saya masih menangi dulu ada tulisan yukog hajar yukog yukog itu menanik orang Arab Saudi agak mirip dengan orang Arab Yaman kalau bilang kof itu setengah kof yukog menjadi yukog ini yang menjadi sulit karena lahannya itu apa apa namanya antara sesama Arab itu beda kalau orang Saudi atau orang Yaman itu kof menjadi setengah gov sementara orang Mesir orang Lebanon itu gov itu bukan kof tapi jim jadi jamal menjadi gamal saya gak ketemu nah sementara kof orang Mesir orang orang mana orang ya Belan Utara itu kalau kof dibaca off hamzah jadi akululak menjadi aulak haulak hakok menjadi haak sementara orang Yaman hakok menjadi hagak yang sini hagak yang sini haak Allah jadi itulah maka ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam dibawa oleh Sayyidah Khadijah menjumpai Warakobin Nawfal dan dia sudah ahli apa ahli ahli Injil yang pernah ketemu dengan siapa Fimiyun Fakolat mengkomatur lahu marang warakobin Nawfal Saba Khadijah Ya Ibn Ammi Duh Anak E Pamanku Isma Rungok Nong Jenengan Mirang Nong Jenengan Mibni Akhik Sangking Anak E Dulur Banyan Nabi Dangkep Anak E Dulur Padahal Deng Anak E Dulur Itu Khadijah Iskira Anak Dikatur Mabisan Waqolat Allahum Dahu Memong Mengku Mengucaplahu Marang Kanjain Nabi Saba Warakobin Warakobin Yabna Akhi Mada Taruh Do Anak Dulur Mada Ingh Anak Taruh mengucap 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 malekat namus malekat namus yang menjel Allah karena menurunkan Allah yang ala Musa yang atas Musa ya laytani fiha jadah ya laytani duh malar mandaringsun fiha iku tetap indah lemongso ya laytani duh malar mandaringsun fiha indah lemongso jadah aniku sinom itu coba aku sinom tewangi awakmu ini ya laytani fiha jadah ini penggelan daripada siir yang terkenal di kalangan Aruf yaitu siir yang 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 menggambarkan seseorang yang kecewa karena sudah tua sehingga gak bisa berbuat banyak yang lepani si raja jadah dan itu dan itu berarti yang kecewa Aku bisa lari kencang, bisa menaklukkan lawan. Si'ir ini diucapkan oleh, kalau tidak salah namanya Duret. Duret itu mantan panglima perang di Taif yang sudah pensiun. Ketika itu orang-orang mengangkat Malik bin Shabah gitu. Sebagai panglima perang di Taif untuk menyerang Rasulullah. Kata si Malik, Muhammad itu orangnya, prajuritnya semangat-semangat. Jadi kita harus menghadapi Muhammad dengan semangat. Caranya ya apa? Kita bawa semua anak istri. Kita bawa semua harta benda. Daripada kita lari, mati harta benda jadi rampasan Muhammad. Anak istri menjadi buddhanya Muhammad. Lebih baik kita mati daripada anak istri. Dan harta benda menjadi rampasan perang milik Muhammad. Terus si panglima tua ini ya, Duret yang sudah pensiun ini. Keliru, ide itu keliru. Tidak, betul ide ini. Untuk nyemangatkan prajurit harus begini. Kata si mantan panglima ini, Uang kuali perang, Laiwis nalikani kawad den, Itu kaili ngopo-opo. Simpeteng Melayu kuali selama Dewi-Dewi. Itu kata si Duret. Terus dia mengucapkan ini, Siir yang disampaikan sama warakuin. Ada itu di takte itulah apa? Arut. Dan ternyata betul. Panglima yang muda ini Malik bin Sapa namanya. Itu bisa menyemangatkan semua prajuritnya. Sehingga para sahabat kocar kacir. Menjelalai para sahabat ketika perang itu, Perang Hunen, Sahabat itu mengandalkan jumlahnya yang banyak. Karena kan baru menaklukkan Mekah kan? Maka banyak orang-orang mu'alaf baru. Ini sudah diramalkan oleh ayat Quran. Berarti Nabi Bola ini wakil. Kata sahabat, Aku biar si didik perang menangan. Pemenang balaku wakil tambah menangan. Jadi mengandalkan jumlah yang banyak. Lupa tawakal kepada Allah SWT. Sehingga apa yang terjadi? Dalam perang Hunen, Sahabat kocar kacir. Sementara fiat musuh sangat semangat. Akhirnya Kenja Nabi mengambil segenggam pasir. Terus dilemparkan ke arahnya musuh. Dan Masya Allah, Jaya Kenja Nabi setiap musuh, Matanya kemasukan pasir. Lilipen kabai. Ya merem gitu. Sahabat terus musuh ini merem. Nyerang lagi ya. Ya menang masyarakat merem. Dan ternyata betul apa kata Ciduret. Ketika mereka ketakutan karena gak usah melek, Maka mereka lari. Sehingga penting selamat. Gak mikir anak bucu yang jadi rampasan perang. Nah ketika Warokoh mengatakan itu, Kenja Nabi terkejut. Loh, kok samaan ngomong gitu? Ya lay tani fiha jahat mungku-mungku aku isi enam. Apakah aku ini akan didolimi oleh kaumku? Lay tani aku nuhayyan. Malar mandara ingsun. Aku nuhayku wana siapa ingsun. Hayan aku isi urib. Iduh rijukan alikana ngetokno. Ingsiro Muhammad. Sapa kau muka kau miram. Fakaulamakodawu sapa. Rasulullah s.a.w. Awamukhrijiyahum. Lan anoto utawi wongkang ngusir ingsun. Hum sapa kau. Murijin menjadi mubtada. Yang istinad kepada istif. Istifaham. Menjadi fa'il. Sada masadal khabar. Lan anoto utawi. Wongkang ngutokno aku. Musir aku. Hum sapa kau. Kau wala. Matur sapa warah. Na'ambiyah. Lam yati ora teko sapa. Racunan wonglanang. Kau itu bapak pesan. Kau itu bapak pesan. Bimitri maji. Tapi kan sepadan yang perkoro. Kita kan. Teko sapa siromahamad. Bihi kelawan ma. Kelawan gawam ma. Ila'udiyah. Kecapu dimusuhi. Sapa rojul. Anggar wong singkoy awamu. Jadi dimusuhi. Kau ini. Semuanya para nabi. Dimusuhi dengan kaumnya masing-masing. Wain yudriknilah namun nyapu ing-ingsun. Apa yaumukatinoiro. Waya wakmu dakwa. Dan kamu dimusuhi oleh kaummu. Anusurukah. Mengkau nulungi sobo ing-ingsun. Mengkau nulungi pahlawan ing-ingsun. Nasron kelawan pertolongan. Mu'azzaron kang. Kang tenkukohakan. Kang tenkukohakan. Aku nulung tenang. Aku lecambahan. Lece bagu seuripu. Tapi ternyata setelah itu. Beliau wafat. Itu malamnya. Masyab nulungi orang meneng. Sapa warokoh bin na'ufal. Orang meneng suwi. Yakni. Setelah itu. Setelah diso'ahani khadijah. Beberapa hari. Beberapa saat. Terus meninggal. Wafat aral wahyu. Langkendu obo wahyu. Yakni wahyu tidak terus datang lagi. Sehingga. Kanjian Nabi itu dalam keadaan. Setengah-setengah. Satu sisi. Ketemu Jibril wedi. Satu sisi dia ingin ketemu lagi. Ingin tahu apa seterusnya. Begitu. Ada keterangan lain. Kanjian Nabi itu. Di belah dadanya. Itu bukan hanya. Ketika masih kecil. Bukan. Ketika mau. Isra. Tapi ketika beliau. Mau menerima wahyu. Pertama kali. Juga di belah dadanya. Jadi Nabi. Mengalami minimal. Tiga kali. Masih kecil. Ketika masih ikut. Sayyidah Halimah Tussadiyah di Ta'if. Yang kedua. Ketika beliau menerima wahyu pertama. Yang ketiga. Ketika mau berangkat. Isra. Allah'aikum. Ya Rabba na'tharusna bi'anna nakhtarufna. Wa annana ashratuna. Allah'a ashratuna. Khattul alayni khudu. Khamsimikul ya Rabba. Wassurana Allah. Amin. Wa'firi wa'lidina. Rabbi wa mauludina. Wa alim al-ikhlam. Sayyidah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.